Sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Anime Attack on Titan dan Sejarah Kehalifahan Islam Dan satu lagi video yang berjudul Anime Attack on Titan dan Sejarah Peci yang dipakai oleh Aliansi Timur Tengah Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang Anime Attack on Titan Semoga kalian tidak bosan ya Karena yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Anime Attack on Titan yang memuji kehebatan negara Islam Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video-video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Seperti yang telah saya katakan di pembukaan di atas, kita akan membahas tentang Anime Attack on Titan yang memuji kehebatan negara Islam Dimana dalam 2 video kami sebelumnya yang telah membahas tentang Anime Attack on Titan Saya telah menjelaskan bahwa negara Aliansi Timur Tengah yang ada di dalam Anime Attack on Titan itu adalah referensi langsung dari kehalifahan Turki Usmani So, setelah menonton episode kedua dari Anime Attack on Titan Final Session alias Session keempat ini Diceritakan bahwa Marley telah memenangkan perang besar yang berlangsung selama 4 tahun melawan Aliansi Timur Tengah Lalu di episode ini dibuka dengan sebuah adegan yang memperlihatkan tentang komandan pasukan Marley yang sedang membaca berita yang dimuat oleh koran negara Marley tersebut Koran itu mengatakan bahwa Aliansi Timur Tengah walaupun mengalami kekalahan perang melawan Marley Namun mereka tetap dipuji oleh dunia internasional karena berani menantang sebuah negara adidaya yaitu Marley Dan mereka juga dipuji karena telah berhasil menciptakan sebuah senjata yang dapat menembus kekuatan para raksasa-raksasa Titan milik negara Marley Koran itu juga mengatakan dalam headlinenya bahwa kecerdikan manusia akhirnya berhasil mengalahkan zirah Marley Dalam anime ini juga diceritakan bahwa Magat, seorang komandan perang dari negara adidaya Marley mengatakan dalam dialog sederhana bahwa Sudah saatnya kekuatan akal manusia mengalahkan kekuatan para Titan Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa Aliansi Timur Tengah berhasil menjadi pelopor dari teknologi yang dapat melampaui kekuatan para raksasa-raksasa Titan tersebut Sehingga Aliansi Timur Tengah sebenarnya memang benar-benar sangat pantas untuk dipuji sebagai sebuah negara yang mempunyai inovasi teknologi masa depan Namun jika kita merefleksikan negara Aliansi Timur Tengah ini ke dalam kehidupan nyata yang sesungguhnya Ya semua deskripsi itu memang sangat tepat disempatkan kepada negara yang menjadi referensi langsung dari Aliansi Timur Tengah ini Yaitu Kekhalifahan Turki Usmani Yap, Kekhalifahan Turki Usmani dalam catatan sejarah pernah berkali-kali membuat dunia gempar sekaligus tercengang dengan inovasi-inovasi persenjataan dan teknologi yang mereka gunakan Sebagai contoh adalah dalam sejarah penggunaan senjata api Menurut laman wikipedia.com dan sebagian dari laman republika.com Walaupun yang pertama kali yang menemukan potasium nitrat alias bahan dasar untuk membuat mesiu adalah Khalid bin Yezid Yang merupakan cucu dari khalifah pertama kekhalifahan Umayyah Yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan pada abad ke-7 Masehi Dan penggunaan mesiu sebagai alat peledak pertama kali dilakukan oleh orang-orang etnis Cina pada tahun 1132 Dan yang pertama kali menggunakan senjata api sebagai senjata untuk menakuti musuh adalah para tentara dari pasukan Kesultanan Mamluk di Mesir Ketika mereka memerangi pasukan Mongol di Ain Jalut Namun negara pertama yang menggunakan senjata api sebagai senjata reguler dan menjadi standar persenjataan bagi para pasukan-pasukan yang ikut dalam peperangan antar negara adalah Para pasukan janisari milik Turki Usmani pada tahun 1394 Senjata api buatan mereka itu disebut Tufek atau dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai Senapan Kopak atau Sundut Dikutip dari laman Wikipedia, sebuah senapan kopak adalah bentuk pistol panjang milik kekhalifahan Turki Usmani selama abad ke-15 Bentuk senjata ini sendiri seperti senapan generasi awal pada umumnya Dengan tuas ular untuk memegang sumbu korek api yang berfungsi sebagai sumbu pembakar mesiu Fungsinya sendiri pada awalnya adalah sebagai meriam tangan Referensi pertama tentang penggunaan Arquiebus atau Tufek ini oleh pasukan janisari dari tentara kekhalifahan Turki Usmani berasal dari tahun 1394 hingga 1465 Namun seorang peneliti bernama Goodfrey Godwit memperkirakan bahwa penggunaan pertama Arquiebus oleh janisari tidak lebih awal dari tahun 1465 Pada tahun 1598, penulis Tiongkok bernama Zhao Shinzen menggambarkan bahwa senapan Turki lebih unggul dari senapan Eropa Dari segi spesifikasi dan kekuatan senapan, itulah kelebihan dari senjata yang dibuat oleh kekhalifahan Turki Usmani Dan seperti yang telah kita katakan pada video sebelumnya yang berjudul anime Helsing dan sejarah pasukan janisari Penggunaan senjata api inilah yang sebenarnya yang menjadikan janisari sebagai pasukan paling ditakuti dan disegani di dunia pada saat itu So, tak mengheratkan jika janisari bersama dengan Templar dan Assassin menjadi tiga organisasi militer yang paling populer di dalam bidang kultur pop budaya modern Dan seringkali dimasukkan ke dalam waralaba dan franchise-franchise hiburan modern seperti game, film, dan komik Tidak hanya tentang senjata api, ternyata pasukan janisari ke khalifahan Turki Usmani yang pada saat itu dipimpin oleh khalifah Muhammad al-Fatih Pada tahun 1453, kembali membuat gebrakan teknologi anyar yang sangat revolusioner dan pastinya mengagumkan pada masanya Ketika mereka mencoba menaklukkan Konstantinopel, ternyata khalifah meminta kepada seorang pembuat senjata terkenal untuk membuatkan sebuah senjata berupa Mariam yang bisa dikatakan merupakan Mariam terbesar di dunia hingga saat ini Mariam itu sendiri dinamakan Mariam Orban, karena sang pembuat dari Mariam itu adalah seorang pengrajin senjata bernama Orban dari Hongaria Mariam itu sendiri dimaksudkan untuk menjebol tembok-tembok kokoh dari benteng Konstantinopel yang pada saat itu menjadi sebuah legenda tersendiri Karena tembok-tembok benteng Konstantinopel itu selama beratus-ratus tahun belum pernah bisa ditembus oleh pasukan manapun di dunia Ya itulah beberapa kehebatan dan inovasi senjata yang pernah dihasilkan oleh kekhalifahan Turki Usmani Namun dari semua teknologi yang diciptakan oleh kekhalifahan Turki Usmani tersebut Ada satu teknologi yang menurut saya paling membuat dunia harus berterima kasih kepada kekhalifahan Turki Usmani Teknologi apakah itu? Itu adalah teknologi robot yang pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Musa Dede dari Turki Usmani Robot itu sendiri dinamakan Alamed Dikutip dari laman tekno.okezon.com dalam sebuah dokumen sejarah kekhalifahan Turki Usmani terungkap sebuah kisah pada tahun 1887 Bahwa keponakan kaisar Jepang bernama Pangeran Komatsu datang ke Istanbul untuk memberikan hadiah kepada khalifah Abdul Hamid Khan Pada tahun 1889 kaisar Meiji kembali mengirimkan utusan pribadinya ke Istanbul untuk memberikan beberapa hadiah dan sebuah surat rahasia untuk khalifah Abdul Hamid Khan Dalam surat tersebut kaisar Jepang meminta kepada khalifah Turki untuk memberikan informasi mengenai agama Islam, ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi Melanggapi surat tersebut, khalifah Turki meminta kepada ahli jam bernama Musa Dede untuk membuatkan sebuah jam dengan teknologi yang unik Musa lalu memikirkan sebuah konsep untuk proyek ini Musa lalu kembali dengan memberikan gambaran awal mengenai jam yang ia kerjakan kepada khalifah Pada awalnya khalifah menolak konsep yang ditawarkan Musa tersebut Lalu khalifah menyarankan agar jam itu berbentuk seperti penari sufi Namun khalifah juga memberikan ide tambahan yang sedikit aneh terhadap proyek jam ini Dia mengatakan, buat jam ini seukuran manusia biasa Lalu buat agar jam ini bisa melantunkan azan Musa sempat kebingungan mendengar permintaan khalifah tersebut Lalu Musa terfikirkan mengenai mesin rekaman gramopon yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison Lalu ia pun menerapkan teknologi tersebut agar jam ini dapat melantunkan azan Setelah berbagai macam percobaan, jam ini pun akhirnya selesai dikerjakan Sesuai dengan permintaan khalifah, jam ini memiliki bentuk seperti penari sufi Pada waktu yang telah ditentukan, jam ini dapat membuka tangannya dan melantunkan azan Musa akhirnya menyerahkan jam seukuran manusia tersebut ke khalifah Melihat hasil karya Musa tersebut, khalifah sangat kagum Lalu khalifah menamai jam ini dengan sebutan Alamed, yang berarti keajaiban Jam Alamed segera dikirimkan ke Kaisar Jepang dengan menumpang sebuah kapal Alamed berhasil mendarat di pelabuhan Yokohama pada Juni tahun 1890 Sayangnya jam ini sekarang tidak diketahui keberadanya Namun peristiwa ini tercatat di dokumen sejarah dan arsip kekhalifahan Turki Usmani Menurut laman Wikipedia, kemajuan kekhalifahan Turki Usmani tersebut Tak lepas dari kebijakan kekhalifahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains di wilayah kekuasaannya Sepanjang sejarah kekhalifahan Uthmani, masyarakat berusaha membangun perpustakaan besar yang dilengkapi buku terjemahan dari peradaban lain dan manuskrip asli dari peradaban tersebut Selain itu banyak juga dibangun universitas-universitas besar dan lembaga penelitian ilmiah serta kedokteran Hal inilah yang menjadi pemicu dari kemajuan peradaban dan teknologi yang dihasilkan oleh kekhalifahan Turki Usmani selama mereka berkuasa Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang anime Attack on Titan yang menguji negara Islam Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hangat Terima kasih telah menonton